Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di Pintat Channel ya. Oke, video kali ini saya akan share jawaban soal SMP edisi Senin 4 Mei 2020 dengan materi kain batik. Oke, disini ada 3 soal yang kaitannya dengan kain batik. Langsung saja kita menuju ke jawaban soal nomor 1. Filosofi batik di luar Pulau Jawa sangat berbeda dengan batik yang berasal dari Jawa. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan struktur sosial dan wilayah, perbedaan tingkat kemampulan, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki di daerah tersebut, serta perbedaan sejarah asal-usul daerah tersebut. Oke, lanjut ke jawaban soal nomor 2. Corak batik parang memiliki falsafah yaitu hanya raja dan kerabatnya saja yang boleh memakai batik parang tersebut. Dan besar kecilnya motif batik parang itu memiliki arti status sosial dari pemilik batik parang tersebut. Sedangkan corak batik truntum memiliki falsafah cinta yang tumbuh kembali, cinta yang abadi, tulus, serta semakin lama semakin bertumbuh. Corak batik truntum ini sering dipakai oleh orang tua pengantin saat acara pernikahan. Hal ini memiliki makna bahwa cinta yang semakin bertumbuh akan terjadi dan dimiliki oleh kedua mempelai. Oke, lanjut ke jawaban soal nomor 3. Cara mengajarkan keterampilan batik kepada teman kita agar menjadi keterampilan yang diminati adalah Yang pertama, mengajarkan cara membatik secara sabar dengan perlahan agar mereka juga berminat dan tertarik untuk bisa membatik sendiri. Yang kedua, menjelaskan bahwa keterampilan membatik itu istimewa, karena tidak semua orang mampu dan bisa memiliki keterampilan untuk membatik tersebut. Yang ketiga, keterampilan membatik juga dapat melestarikan budaya bangsa Indonesia yang terkenal akan kain batiknya. Yang keempat, memberikan hasil batik kreasi yang cantik dan inovatif agar tertarik untuk mencoba membuatnya. Yang kelima, menunjukkan sosok pengusaha batik yang telah sukses dan berhasil mengharumkan nama Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Oke, jadi itulah pembahasan jawaban soal SMP edisi Senin 4 Mei 2020. Jika video ini bermanfaat silahkan like dan subscribe ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.